Tentu saja dengan sentuhan pepohonan yang ada di puncak bukit Salabose ini dapat memberi nuansa yang sejuk. Nah tentu saja pengunjung tidak disiasiakan oleh dengan keelokan. Di latar belakang saya ada beberapa rimbunan pepohonan itu dapat membuat kita bisa berlama-lama di sini. Sangat luar biasa. Anda bisa lihat bagaimana puncak Salabose ini berada di ketinggian kurang dari kurang lebih 200 meter DPL atau di atas permukaan laut. Anda bisa saksikan nanti kita lihat. Coba. Ini saya sedang berada di latar belakang kota Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Saya sedang berada di bukit atau puncak Salabose. Tepatnya juga ada di kecamatan Banggaek Kabupaten Majene. Tempat ini sangat digemari oleh masyarakat baik dari masyarakat lokal domestik maupun masyarakat yang ada dari luar Kabupaten Majene. Dan tentunya ini menjadi destinasi wisata. Sangat indah bukan. Kita bisa melihat bagaimana latar belakang yang begitu elok dipandang mata adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu saja bisa kita berkunjung ke Kabupaten Majene. Kalau dari kota Makassar, Sulawesi Selatan itu bisa berjarak 350 km melalui darat. Dan bisa juga dijangkau dengan pesawat melalui bandara Tampak Padang di Kabupaten Mamuju, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Barat. Nah tentu sudah ada beberapa jenis pesawat yang bisa mendarat baik dari Jakarta, Makassar maupun dari Kota Baru atau Kalimantan Selatan. Untuk itu jangan lupa jalan-jalan ke Kabupaten Majene dan juga bisa sepintas untuk memilih destinasi wisata ini di puncak Salabose. Nah tentu saja kalau bisa juga tak jauh dari pantai ini di belakang saya ada namanya Pantai Datuk dan juga Pantai Barani. Dan kalau kita menuju ke Mujuh bisa juga ke Pantai Rewataah di sana ke Kecamatan Pambuang tak jauh dari sini. Demikian saya melaporkan dari Bukit Salabose Kecamatan Banggai, Kota Majene. Saya Syariful Alam. Terima kasih telah menonton!